Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya Muhammad Akbar di Channel Youtube UPEX.co.id Channel Tempat kita Mempublikasikan Podcast yang disiarkan Oleh Harian Ujung Pandang Espres Jadi channel ini bisa anda Nonton di Youtube, bisa anda Dengarkan di Spotify Dan anda bisa baca beritanya Di portal UPEX.co.id dan koran Harian Bisnis Ujung Pandang Espres Alhamdulillah hari ini kita Kedatangan tamu, tamu yang sangat istimewa Kepala Madrasa Sanawiyah atau yang biasa kita Kenal dengan Madrasa Digital Di Makassar, Bapak Zulfi Kahnur, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Wabarakatuh Alhamdulillah Di tengah kesibukan beliau Beliau sempat hadir Di tengah-tengah kita Untuk bercerita banyak Tentang perkembangan sekolah Utamanya Madrasa Sanawiyah Mungkin di Makassar ini Satu-satunya sekolah Yang Yang Mengklaim diri sebagai Sekolah Digital Serba Digital Memang selama 2 tahun ini Kita dipaksa untuk Serba Digital Karena pandemi Tetapi Bukan karena pandemi Sekolah ini Mengusung Sebagai Madrasa Digital Bahkan Awal Bulan ini Beliau mendapat penghargaan Dari Pusat Pak Pada Alhamdulillah Sebagai penggerak Sekolah Digital Ponder Madrasa Digital Ponder Madrasa Digital Berarti Madrasa Digital ini Secara nasional Baru ada di sini Oke Apa kabar nih Pak Sul Saya panggil Pak Sul Sehat Alhamdulillah Sehat Sehat Alhamdulillah Mungkin agak jauh Bagi saya Ya Gimana Pak Bisa dijelaskan sedikit Pak Madrasa Digital Terima kasih atas Amanahnya hari ini Untuk berbagi Jadi Kami selaku kepala MTS Negeri 1 Kota Makassar Punya Agen Perubahan Agen Perubahan Itu adalah Madrasa Digital Untuk menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0 Jadi Saya ceritakan dulu Kronologisnya Mengapa muncul ide Seperti ini Jadi Waktu 2018 Kami pemenang Kepala Madrasa Berprestasi Juara 1 Nasional Waktu itu Kami dikirim Ke luar negeri Oleh Pak Direktur GTK Itu dulu Namanya Pak Propsidno Seluruh Seluruh Pemenang Guru berprestasi Tahun 2018 Itu diarahkan Mereka Untuk Sotkor Belajar singkat Di luar negeri Jadi itu hari kami Berangkat seluruh Pemenang Dan berada Tempatnya Di adalah Di 2018 Itu kebetulan Negara yang Paling bagus Mulakan pendidikan Adalah Sebelum Pilandi Adalah Korea Korea Selatan Jadi kami dikirim Ke Korea Selatan Saya berangkat Dengan kru GTK Sampai di sana Kami belajar Tentang bagaimana Mulakan pendidikan Di sana Karena di sana Kan luar biasa Memang Pak Jadi memang Ada yang berbeda Yang di luar negeri Dengan negara kita Mengapa saya Mengapresiasi ini Karena waktu saya Berangkat ke sana Kami merasakan Kita dipilih dari Indonesia Berangkat ke sana Kan perwakilan Betul Untuk belajar Bagaimana Bukan membandingkan Tapi kita akan melihat Bagaimana perkembangan Di sana Apa sebenarnya yang terjadi Nah pada saat saya ke sana Saya merasa Kami ini Tidak ada apa-apa Dibandingkan dengan Guru-guru yang ada di sana Bukan dari segi SDM-nya Pak Memang kita Punya Kita punya Program pendidikan Yang Pada hakikatnya Kita Memang Mengalami Ketertinggalan Itu yang serasakan Jadi kami Pada saat itu Saya Diskusi Banyak Terkait dengan Kami belajar Di kampus SNU Seoul National University Kami belajar juga Di sekolah-sekolah Saya berkunjung Ke sekolah-sekolah Yang Yang reguler Dan Ternyata di sana Tidak ada satupun Sekolah yang tidak Multimedia Di sana Terbuat digital Jadi dia menggunakan Di sana Tetap ada buku paket Sebagai referensi Dia tetap Dia juga menggunakan Tablet digital Dan menggunakan Multimedia To screen Layar sentuh Dan itu Tahun berapa itu Pak? Tahun 2018 Oh jauh sebelum pandemi Jauh sebelum pandemi Jadi Kami berangkat kan 2019 Pak Oh iya Pemenangannya kan 2018 Nah setelah Saya kembali ke Indonesia Karena saya Kurang lebih 14 hari di sana Bersama dengan Kru dari GTK Pusat Kementerian Agama Republik Indonesia Setelah saya kembali Saya berpikir Kalau Kalau Kita dibiayai oleh negara Berangkat seperti itu Lalu tidak punya Tidak punya Implementasi Untuk apa Kita belajar ke sana Tapi kita tidak mampu Nah sekarang Saya berpikir Itu hari Masih saya kepala Min Di Takalar Tetapi Pada saat itu Saya dimutasi Menjadi kepala MTSN Negeri Goa Per Januari 2020 Pada saat itu Saya langsung Berpikir Karena saya dimutasi Saya harus buat Agen perubahan Jadi saya mulai Berubah Di MTSN Negeri Goa Itu Jadi Januari itu Saya sudah mulai berpikir Bagaimana caranya Tentang Awalnya saya pembelajaran digital dulu Pak Jadi pembelajaran digital Jadi saya fokus di pembelajaran Bagaimana cara guru itu ngajar Tidak konvensional Tapi mereka mengajar dengan kontekstual Dilengkapi dengan digital Alhamdulillah pada saat saya kesana Saya diskusi dengan teman-teman Awalnya guru-guru pusing Apa maunya Pak Sul? Apa mau tak Pak? Saya bilang Saya mau gitu Orang dindis Terkoneksi Terkoneksi Terus saya mau Orang ngajar Guru-guru mengajar Itu tidak lagi Baru buat bahan ajar Tapi sudah tersaji Ceritanya siap saji Jadi seluruh Pokok bahasan Bahan ajar Pokok bahasan yang ada di buku paket itu Semua sudah ada Bahan ajar digitalnya siap saji Nah disitu saya berkembang Saya melihat Kalau tidak seperti itu Maka kita mengalami Getertinggalan Alhamdulillah pada saat itu Per Januari, Februari itu Saya sudah melakukan Saya latih guru-guru Jadi saya ubah Tidak ada lagi ruang guru Pak Saya ubah Nah ruang guru Pak Jadi dihilangkan ruang gurunya Pak? Dihilangkan ruang guru Menjadi ruang Development Competency Room Teacher Tempat pengembangan kompetensi guru Ini serubah Namanya saja ini modern sekali Iya itu Jadi kami Rubah Ada lagi ruang guru Tapi ruang miniaturnya Pak Ruang dikelat Pak Ruang dikelat Ruang publikasi ilmiah Jadi guru itu ternyata Harus diberi peluang Untuk berkembang Iya Setiap hari Setiap saat Ketika mereka butuh Karena ruang guru kan Selama ini dipakai Hanya untuk Datang duduk Tempat istirahat Kalau ada rapat Pak dipakai rapat Tapi ternyata Ini berubah Kami ubah menjadi Ruang Development Competency Room Ruang pengembangan Kompetensi guru Ketika guru masuk disitu Dia harus belajar Iya Kemudian Saya lagi berpikir Untuk melakukan percepatan ini Harus apa lagi saya lakukan Iya Saya bentuk lagi tim Namanya tim revolusi Pembelajaran Saya buat tim revolusi Jadi tim revolusi itu adalah Saya mengakses Seluruh guru-guru Yang mahir IT Yang punya kompetensi Di bidang IT itu Itu yang saya rekrut Saya rekrut menjadi Saya SK kan Pak Surat keputusan Pembala Madrasa Bahwa inilah Tim revolusi Pembelajaran Abad 21 Itu yang saya lakukan Setelah saya Dapatkan itu Itu dulu yang saya berikan Perubahan mindset Berarti gurunya dulu Yang di Iya gurunya dulu Karena dia bingung Pak Iya Jadi gurunya dulu Yang saya lakukan Perubahan mindset Cara berpikirnya Bahwa kalau kita Seperti ini ngajarnya Maka sampai ke apapun Indonesia Nggak bisa maju Dalam harga pendidikan Pengaruh teknologi Sangat mempengaruhi Terhadap perkembangan Dan kompetensi Siswa dan kompetensi guru Percepatan pembelajaran Dibutuhkan teknologi Kalau hanya manual Nggak bisa Pak Nah sekarang Waktu pada saat itu Saya bentuk tim revolusi Revolusi pembelajaran Kemudian Itu tadi Saya menggunakan Pelatihan-pelatihan Dalam bentuk multilevel Pak Jadi tim revolusi itu Jadi ada tingkatan-tingkatan Misalnya gurunya Sekitar kurang lebih 60 Itu Tim revolusinya ada 12 Itu saya bagi 60 itu Pak Bagi 12 Pak Jadi Dalam satu tim revolusi Harus mampu melatih 10 orang 10 orang Oh iya Bisa 5 orang kan 60 Pak Dibagi 12 Pak Oh iya Nggak sampai 10 Pak Nggak sampai 10 ya Jadi Lebih kecil Pak Mungkin 1 sampai 2 Bisa sampai 4 orang Bisa sampai 4 orang Tapi itu Itu berjadwal Jadi Itulah yang diisi oleh Ruang-ruang Ruang kan tadi Ruang publikasi Ruang development kompetensi Pak Jadi namanya Ruang kompetensi guru Jadi masuk situ Jadi ruang guru sekarang Maunya seluruh Indonesia Iya Yususnya seperti itu Ruang guru itu Ruang pengembangan Bukan sekedar hanya Untuk duduk saja Dan bersantai Atau ada Penyimpangan Jadi ruang guru Nggak boleh ada Buku-buku di situ Di situ memang Ruang diklat Pak Jadi Balai diklat Yang dipindahkan Ke matrasa Supaya update terus Perkembangan Dalam dunia pendidikan Inilah yang saya lakukan Jadi Kan pandemi itu kan Parah-parahnya Apat-parahnya di bulan April 2020 Jauh sebelumnya Pandemi Sudah memikirkan itu Pak Berarti sudah siap-siap Sudah siap Nah Di perjalanan Pak Teman-teman Tim revolusi Menemukan aplikasi Aplikasi Dan itu mudah sekali Pak Karena ada di Google Pak Aplikasi apa itu Pak? Orang bisa Buka dengan secara mandiri Melalui Playstore Jadi yang dipakai Dalam pembelajaran Sekarang ini Aplikasinya Itu adalah Pertama Atau Play Yang kedua Adalah Macromedia Yang ketiga adalah Google Site Yang keempat Adalah Microsoft Office 365 Kemudian PowerPoint Experience Suite Kemudian Frezy Yang terterang Tambahannya Frezy Itu untuk Aplikasi Bahan Ajar digital Dan itu bisa diakses Semua Oh semua orang bisa akses Ada tutorialnya di Youtube Ada Kita lakukan itu Kemudian Untuk Mendukung itu Ada lagi untuk penilaian Ya Karena kan Sekarang kan Dari lagi jamannya Anak guru itu Memberiksa manual Tidak boleh lagi Sekarang nilai harus transparan Ketika belajar hari ini Hari ini harus nilainya Kelihatan di depan Ada rekapnya Nah Untuk mendukung asesmen Penilaian Di era digital ini Kami telah menemukan Bukan menemukan ya Kami telah mendapatkan informasi Ternyata Kita menggunakan Misalnya games dan asesmen Itu adalah Ada namanya Mentimeter Yang kedua adalah Kahot Yang ketiga adalah Quizzes Yang keempat adalah Google Form Dan itu Pak Sul hafal semua Nama aplikasinya Luar biasa Dia kan sering dipakai Jadi guru itu Tidak mesti memakai semuanya Dia bebas memilih Mana yang mereka mau Yang penting Mampu dan bisa Kemampuan Jadi boleh misalnya Dia gunakan Auto Apply Terus penilaianya Menggunakan Kahot Boleh juga Kahot Di awal Pada saat pembelajaran Boleh juga Google Form Di akhir Kami tidak memberikan Tidak ada masalah Dalam hal Yang penting mereka Saya menyemang hati saja Yang penting mau dulu Apapun aplikasinya Yang penting sudah digital Nah itu Sudah digital Karena ini sebenarnya Bagusnya pak Karena Layar sentuh pak Jadi kami gunakan Multimedia Layar sentuh To screen Jadi Ketika tinggal klik saja Geser-geser Langsung saja Misalnya ini layar Kita geser saja Kayak break the news pak Kita itu isinya Jadi kan Selain Bahan ajar digital Guru juga harus Mampu membuat LKPD digital Jadi anak-anak lagi itu Tidak mesti dia Bawa buku catatan Sejumlah mapel pak Dia hanya satu buku saja pak Dia itu adalah Resume saja Ringkasan-ringkasan Yang pada saat BBM berjalan Mereka mencatat-catat Hal yang pokok-pokok saja Tapi ketika mereka Mau menjawab soal-soal Assessment Di penilaian Dan pada saat Mata pelajaran Mereka harus Mengisi dengan Menggunakan LKPD digital Artinya soalnya sudah ada Stimulusnya juga sudah ada Jawabannya juga ada di stimulus Di Ransangan 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 soal Itu Mereka tinggal klik-klik saja Jawab ketik saja langsung masuk Karena sudah ada Sudah bisa langsung Setelah selesai Kirim ke gurunya Kirim saja lewat online Jadi Memang Kalau menurut saya ini Kalau bukan sekarang Kapan lagi Betul Kapan lagi Indonesia ini Khususnya di selatan ini Memiliki mindset Pembelajaran Dan ini murah Pak Ini tidak berbayar Pak Oh Aplikasi Aplikasinya mudah didapat Ada di Google Gratis juga Kemudian Cara kerjanya juga mudah Kemudian Saya katakan Kalau lagi ada yang Mampu lagi buat aplikasi Yang terbaru lagi Itu salah satu bentuk Inovasi daripada guru Untuk mengembangkan pembelajaran Tapi kan sekarang kan Kita diberi kewenangan Silahkan Anda berbuat Yang penting Terjadi sebuah percepatan pembelajaran Ada hasil yang dituju Berapa lama proses Penyesuaian guru-guru ini Pak Dari Model Konvensional Ke digital ini Sebenarnya Kalau saya melihatkan Saya kan pelan-pelan Pak Ya namanya Hal yang baru itu Butuh Butuh itu penyesuaian Awalnya guru saya juga Banyak yang mau Pindah Pak Stres dia Pak gimana maunya ini Dan saya bilang Pindah Pak